Salam sejahtera Dan berkatmu sepanjang malam hingga saat ini Di saat yang indah ini ya Tuhan Kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Berbicaralah kepada kami Berikanlah kami pengertian Mengenai apa yang harus kami lakukan Seturut dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan Ayat renungan kita pada saat ini Terdapat di dalam kejadian pasal 3 Ayat yang ke-6 Tertulis demikian Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Saudara yang dikasih Tuhan Tawaran dosa seringkali dibungkus dengan 3 ciri seperti buah pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan Perhatikan dalam ayat ini Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu Nampaknya baik untuk dimakan Sedap kelihatannya Dan menarik hati Hawa melihat tawaran yang begitu menarik dari buah terlarang itu Dan ia pun memakannya Bukankah tiga hal ini saudara Yang seringkali membungkus dosa-dosa yang hendak menggoda kita Kita perlu berhati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya baik Sedap dan menarik Karena yang baik Yang sedap dan yang menarik itu Belum tentu adalah hal yang benar dan yang dikenan oleh Tuhan Tipu daya iblis membuat kita bisa terkecoh Sehingga mempercayai penglihatan dan perasaan kita Serta mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Sebelum kita menyesal saudara Lebih baik kita waspada Saudara yang dikasih Tuhan Tiga hal yang disebutkan dalam ayat ini Mewakili tiga area dosa Yang pertama Baik untuk dimakan Berbicara tentang keinginan daging Yang kedua Sedap kelihatannya Berbicara tentang keinginan mata Dan yang ketiga Menarik hati karena memberi pengertian Berbicara tentang keangkuhan hidup Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuhan hidup Semuanya itu Menyebabkan kita berdosa Di hadapan Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Awal dari kejatuhan Hawa Dan juga Adam Yang ada bersama-sama dengan Hawa Pada waktu itu adalah Mereka berada dekat-dekat Dengan pohon Yang buahnya dilarang oleh Tuhan Untuk dimakan Kemudian Hawa berbincang dengan Iblis Dan mempercayai perkataan Iblis Serta mengulurkan tangannya Untuk mengambil Dan memakan buah itu Pesan firman Tuhan bagi kita Melalui renungan hari ini adalah Yang pertama Berhati-hatilah dengan perkara-perkara Yang kelihatannya baik Sedap dan menarik hati Jagalah hati kita saudara Dengan firman Tuhan Dan taatilah firman Tuhan Dengan sepenuh hati Apapun hal yang menarik hati saudara Meskipun kelihatan baik dan sedap Tetapkan hati Untuk mentaati firman Tuhan Yang kedua Jangan dekat-dekat dengan hal-hal Yang dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan Salah satu bagian dari permohonan Doa Bapak kami Adalah Jangan membawa kami Kedalam pencobaan Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan tidak membawa kita Kedalam pencobaan Tapi seringkali diri kita sendirilah Yang membawa diri kita Dekat-dekat dengan pencobaan Karena itu saudara Perhatikan Jangan mendekati pencobaan Supaya kita tidak jatuh Kedalam dosa Yang ketiga Jangan kompromi dengan iblis Dan jangan mempercayai Tipu dayanya Iblis hanya bisa menipu kita Memperdayai kita Untuk jatuh kedalam dosa Tapi jangan kompromi Jangan percayai dia Lawan dia dengan kuasa firman Tuhan Yang keempat saudara Jangan bertindak melakukan sesuatu Yang dilarang Tuhan Hawa tidak akan berdosa Selama dia belum memakan buah Yang dilarang oleh Tuhan itu Kalau ada pikiran Atau iblis yang menggoda kita Untuk melakukan dosa Lawanlah itu saudara Dan jagalah diri kita Agar tidak melakukan dosa Di hadapan Tuhan Yang kelima saudara Jangan berdiam diri Ketika melihat seseorang Ada dalam godaan dosa Kita harus menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Adam ada bersama-sama dengan Hawa pada waktu itu Tapi ia tidak melakukan sesuatu Untuk mencegah Hawa Dari perbuatan dosa Saudara dan saya adalah Garam dan terang dunia Mari kita benar-benar berfungsi Untuk menjadi terang dan garam Bagi dunia ini Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus Dalam keadaannya sebagai manusia Pernah dicobai oleh iblis Dalam ketiga area ini Setelah ia berpuasa 40 hari lamanya Ia dicobai dalam tiga aspek ini Yaitu keinginan daging Keinginan mata Dan keangkuhan hidup Tapi Tuhan Yesus Melawan semua tipu daya iblis Dengan kuasa firman Tuhan Mari saudara yang dikasih Tuhan Kita hidup dalam pimpinan roh kudus Setiap hari Taatilah firman Tuhan Dan minta roh kudus Untuk menuntun kita Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang mengajarkan kami Untuk waspada Terhadap hal-hal Yang kelihatannya baik Sedap dan menarik hati Karena tidak semua Hal yang baik dan sedap Dan menarik hati itu Merupakan hal yang benar Dan berkenan di hadapan Tuhan Tolong kami ya Tuhan Tuntun kami Berikan kami hikmat ya roh kudus Untuk kami dapat berjalan Seturut dengan kehendak firmanmu Sehingga kami dapat menghindari Cobaan-cobaan Dan hal-hal yang bisa membuat kami Jatuh ke dalam dosa Pegang tangan kami Tuhan Kami tidak mampu berjalan sendiri Tanpa engkau Lingkupi kami dengan kuat kuasa Sertai kami dalam setiap langkah Dan perjalanan hidup kami Di bumi ini Supaya kami tidak mendukakan hatimu Tetapi kehidupan kami Selalu dapat menyenangkan engkau ya Tuhan Dan memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Apapun yang kami kerjakan Semua yang kami lakukan pada hari ini Biarlah ada dalam berkat dan pimpinanmu Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya